Intro Brazil pulangkan Ender Militao ke Real Madrid lebih cepat, bisa main di Copa del Rey Brazil akan menjamu Paraguay dalam kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Serikat pada hari Rabu Brazil tak akan diperkuat back ender Militao yang terkena skorsi Dilansir dari Marca, Brazil memulangkan Militao ke Real Madrid lebih cepat Dia pun bisa memperkuat klubnya di babak perempat final Copa del Rey pada hari Jumat Ini merupakan kabar baik buat Real Madrid, sebab lawan yang akan mereka hadapi nanti adalah lawan yang berat yakni Atletic Bilbao Brazil bermain seri satu sama dengan tuan rumah Ecuador pada hari Jumat kemarin Satu gol Brazil dicetak oleh pemain Real Madrid Casemiro Rekan seklub Casemiro yakni Ender Militao mendapatkan kartu kuning di laga tersebut Dia pun harus absen di laga berikutnya kontra Paraguay akibat akumulasi kartu Militao diperbolehkan kembali ke Real Madrid lebih cepat Namun pemain Real Madrid lainnya masih akan tetap di sekuat Brazil sampai pertandingan kontra Paraguay Mereka adalah Casemiro, Rodrigo dan juga Vinicius Jr. Sampai jumpa di video selanjutnya Red Bell latihan lagi di Real Madrid, tapi... Red Bell akhirnya kembali berlatih di Real Madrid Pemain belas itu mengunggah fotonya yang kemudian banyak disorot Balai kembali ke Real Madrid musim ini, namun ia baru bermain sedikit untuk close-blancas Balai baru bermain tiga kali dan bikin satu gol Terakhir, ia membela Madrid saat mengalahkan Real Betis pada 28 Agustus 2021 Hari Jumat, tepat lima bulan Balai absen karena dihajar berbagai cedera Dari lutut, petis hingga sampai positif virus corona Ex pemain Tottenham Motivur itu mengunggah foto dirinya kembali beraktifitas bersama Real Madrid Di media sosialnya, Balai mengunggah foto sedang berlatih bersama sekuat Real Madrid lainnya Terlihat, garib Bell sedang menggiring bola Kembalinya Bell disambut baik para penggemar Namun, ada yang menyoroti perubahan fisiknya khususnya di bagian otot Beberapa menganggap, Bell banyak kehilangan masa ototnya selama absen Supporter membandingkan dengan Bell pada 6 bulan lalu Pada titik apa balai kehilangan begitu banyak masa otot, tulis salah satu supporter Hanya 6 bulan ada perbedaan kipal supporter lain Unggahan ini menjadi unggahan pertama Bell Soal aktivitasnya di Madrid Sejak terakhir kali ia Agustus lalu, media Spanyol AS sempat menyinggungnya Bell dikenakan tidak pernah terlalu dekat dengan penggemar DJ Jaring Sosial Tapi, mungkin ketidakhadiran ini mengejutkan semua orang, tulis AS Pemain Will As itu absen dari profil resminya sejak pertengahan November Dan tidak membagikan apapun yang berhubungan dengan Real Madrid sejak Agustus lalu sampai hari ini, tulis AS beberapa waktu lalu Kontra get Bell di Real Madrid sendiri akan habis akhir musim nanti Pemain 32 tahun itu diprediksi tidak akan memperpanjangnya Kortoa panaskan rumor Bape dan Haaland ke Real Madrid Di Real Madrid, dibaut Kortoa angkat bicara soal rumor transfer Erling Haaland dan juga Gilan Bape Kortoa mengatakan keduanya adalah pemain yang sangat hebat Tentu saja mereka dua pemain hebat, sangat muda dan sedang naik ke level baru Tapi ini bukan ranah saya, mereka pemain di klub lain dengan mereka yang akan memutuskan katanya Haaland dan Bape santar diberitakan menjadi dua bidikan utama Real Madrid di bursa transfer Di awal musim, Bape sudah menyatakan niat bergabung Namun PSG menghalangi boom berasal Perancis tersebut Bape pun memilih menghormati kontraknya bersama Les Pariser Di sisi lain, Haaland pun sebetulnya masih merasakan berkostum Dortmund Akan tetapi, tindakan Dortmund memaksa Haaland segera memutuskan masa depannya Membuat sang pemain gerak Kayung pun bersambut, Haaland menegaskan segera menentukan masa depannya di klub Kortoa mengatakan kualitas kedua tak perlu diragukan lagi Untuk itu, ia yakin Real Madrid akan lebih perkasa jika Haaland dan Bape bergabung Tentu saja, mereka pemain jempolan dan mereka bisa bermain di tim anda Itu lebih baik daripada saat menjadi lawan anda, ucarnya Real Madrid mengicar Haaland dan Bape demi mencari penerus Karim Benzema Striker berdarah Al-Zazair itu kini telah menginjak usia 34 tahun Selain itu, Real Madrid juga kabarnya sedang mempertimbangkan untuk melepas Eden Hazard dan juga Gretbe Terima kasih telah menonton! Benzema dibaksa bayar denda kasus pemerasan ke Valbuena Kasus pemerasan video seks yang dilakukan Karim Benzema kepada Mathieu Valbuena belum berakhir Pengadilan menyita uang denda dari rekening Benzema Benzema dinyatakan bersalah karena mengancam Valbuena yang notabene mantan rekan setimnya di timnas Prajis Hal ini terkait penyebaran video seks Buena pada 2015 Striker Real Madrid itu dinilai menggunakan tipu daya untuk memeras Valbuena Benzema juga dituntut tiga terdakwah lainnya dalam kasus ini Pengadilan Versailles menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Benzema pada 24 November 2021 Dia juga diwajibkan membayar denda kompensasi 150 ribu euro kepada Valbuena Serta 80 ribu euro untuk biaya pengadilan bagi perdata Karim Benzema lewat kuasa hukumnya Anthony Way telah mengajukan banding atas putusan tersebut Pihaknya juga enggan membayar denda yang diputuskan pengadilan Menuki kelaporan Marka, Mathieu Valbuena bersikeras menuntut Benzema membayarkan denda sudah diputuskan Dia meminta pengadilan untuk menyita total uang 230 ribu euro dari rekening Benzema Ini adalah konsekuensi logis dari keputusan denda yang harus dibayarkan Kami meminta kesepakatan damai tentang pembayaran yang mana tidak pernah tercapai Kata Paul Arbet, UN terkait tindak kepada Karim Benzema dikutip dari Marka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!